Femz, jadi kapan nih rencana mau tanam cabai di rumah? Harganya, waduh Femz, semakin pedas, mahal say Makanya kita bisa nyetok di rumah kalau misalnya kita tanam di rumah Dan juga kita bisa mengolah cabai nih, ya terserah mau kita olah sebagai apa Karena memang begitu, dengan cabai aja bisa menambah 6 sumakan Iya bener, itu dia, ya kan? Cabai-cabai Nusantara itu, wih, poh Kriuk-kriuk, siapa sih yang gak suka ngemil makanernya? Selain rasanya enak, suara kriuknya, wah ini emang bikin nagi Femz Tapi ada baiknya nih, buat kamu jangan asal pilih kripik ya Pastikan kripiknya kain nutrisi, kayak kripik cabai ini nih Soal khasiat, wah ini jangan diragukan lagi nih Femz Vitamin C-nya bisa meningkatkan daya tahan tubuh Yuk kita lihat nih, proses pembuatannya di Kota Batu, Jawa Timur Supaya rasa pedas kripik cabai gak terlalu ekstrim Bijinya bisa dibuang dulu Femz Soalnya, rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh zat capsaicin yang tersimpan di dalam bijinya Pantasan aja, saat menggigit biji cabai, rasa pedas ini langsung terasa di lidah Kalau sudah, tinggal dicuci bersih Femz Sisa zat capsaicinnya hilang Untuk dijadikan kripik, sayuran ini harus dicelukkan nih Ke campuran tepung beras dan tepung tapioca Tepung ini juga sudah dibumbui dengan garam dan bawang putih Lumuri sampai rata ya, biar hasil jadinya krenyes-krenyes gitu Sekarang, masukin sayuran ke dalam oven yang bersuhu 70 derajat Celcius Femz Oh iya, proses pengorengan ini namanya vacuum frying Atau sistem pengorengan hampa udara Cara kerjanya, menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi Jadinya, nutrisi di dalam sayur dan buah ini tetap terjaga deh Proses ini juga gak bakal ngubah warna dan aroma sayuran Teksturnya juga jadi renyah Femz Nah, kripik cabai ini udah jadi nih Sensasi pedas kripik cabai masih berasa Tapi, gak sampai membakar lidah kok Asik, kriuk-kriuk